Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurhoaik, founder sekaligus admin dari Blogu Coding. Di Blogu Coding saya berbagi tutorial-tutorial pemprograman, khususnya web development. Bagi pemula silahkan belajar di sini. Oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin mendemokan sebuah aplikasi tentang Photo Studio. Jadi, saya buka ya di sini. Ini tampilan halaman awal dari aplikasi web Photo Studio. Saya akan mendemokan sekaligus menjelaskan fitur-fiturnya teman-teman. Di sini ada menu login dan register. Ini sebenarnya saya buat tahun kemarin sih, tahun 2016 akhir. Daripada nganggur, mending saya demokan, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman. Saya juga masih pemula, masih sama-sama belajar. Ini tampilan awalnya, seperti ini. Ada slider. Kemudian di sini ada chatting. Kemudian ada promo paket. Kemudian di menu gallery, isinya seperti ini. Misalnya saya klik, muncul pop-up untuk thumbnail-nya ini ya, thumbnail. Ada keterangannya juga di sini. Sama. Kemudian kita bisa melihat foto atau gambarnya di dalamnya, ya kan. Seperti ini. Ada keterangannya juga. Ini untuk gallery, ini dinamis teman-teman. Nanti disetting di bagian admin. Kemudian di video juga sama. Kita bisa melihat video. Bisa dari URL online ataupun video offline yang kita upload. Kemudian di sini ada halaman paket, paket foto. Paket foto ini ada paket studio dan paket outdoor. Jadi, ini kan tentang foto studio. Jadi, si pemilik foto studio itu punya paketan lah. Paketannya itu dia bisa foto studio atau foto outdoor. Ini juga dinamis. Kemudian cara transaksi dan hubungi kami. Tapi hubungi kami ini kita harus login. Oke, sekarang kita login dulu pada register dulu. Terserah kita coba register dulu ya. Ini halaman admin-nya. Login-nya seperti ini. Coba kita... Oke, saya mau login halaman admin dulu. Untuk admin itu ada tiga level ya, teman-teman. Tiga level user ada admin utama, kemudian kasir, dan bagian wedding. Di sini bisa mengelola semua admin. Nah, misalkan ini sudah ada username untuk Kijo ya. Saya di sini mau daftar dulu. Saya ngawur dulu aja. Ini kalau di daftar muncul seperti ini ya. Kalau di Chrome. Ini juga gak bisa di input. Inputnya harus. Gak bisa di input karakter. Harus di input. Gak bisa di input string. Text. Harus di input number. Misal Tukijo. Tukijo. Kan tadi username sudah ada ya. Ada repeat password. Saya daftar. Di sini ada username, ada alertnya. Nah, username Tukijo sudah digunakan akun lain. Seperti itu. Jadi kita harus menggunakan nama yang lain. Ini saya buat menggunakan PHP, ekstensi MySQLi, kemudian bootstrap. Nah, untuk alertnya juga sudah bagus ya. Pakai suite alert. Oke. Kita bisa mendaftar. Kemudian bisa login. Di sini biar elemen admin sudah masuk datanya. Admin bisa edit ya. Bisa edit data. Dan hapus. Kita coba login. Nah, di sini login. Dan di sini misal tadi kan kita log out. Nah, ini kita copy ya. Kemudian kita login dulu. Misal kita paste. Di sini ada sebatas apa namanya kayak pembagian hak akses ya. Jadi dia kalau dia akses ke login. Tidak bisa login lagi karena kalau dia sudah login. Misal register. Ya, kalau sedang login harus log out dulu baru register. Tidak bisa langsung register lagi. Kemudian di sini ada keranjang, ada chart. Oke, kita coba. Di sini ada history pengesanan. Masih kosong. Kemudian bisa edit profile. Edit profilnya. Di sini pasannya di edit. Semisal kita mau pesan ya. Terserah dari sini bisa, dari sini juga bisa. Semisal ini. Kita mau pesan. Paketan yang. Ini sistemnya jadi gini teman-teman. User ini nanti bisa pesan apa? Pesan paket foto ini bisa secara online melalui akunnya. Atau bisa datang langsung. Kalau datang langsung nanti dia masuknya ke. Masuknya nanti ke. Saya jadi banggong ya. Asalnya ke booking langsung sini. Nah, ini untuk halaman adminnya. Jadi, kalau misal pelanggan ini mau datang langsung. Nah, kita tinggal input saja datanya. Atau datanya sudah terdaftar dia. Kemudian bisa juga melalui online. Men, misal ini saya mau ini ya. Rp270.000. Ini kan ada diskonnya harga asli segini. Di diskon 10 pasnya jadi segini. Ini bisa di setting di bagian. Ini kan manajemen ya. Manajemen pelanggan. Nanti ini saya jelaskan. Ini data dinamisnya bisa di setting di sini. Foto studio. Di sini. Jadi bisa sama ya. Dikasih harga berapa. Dikasih diskon berapa. Dikasih catatan juga bisa. Jadi catatan nanti yang ini. Note ini. Ini pilihan. Kemudian gini teman-teman. Misal ini kan foto balita dan buddha. Ini kan statusnya aktif. Saya buat tidak aktif ya. Nah, di sini kan statusnya no. Tidak aktif. Saya refresh. Di sini tidak tampil. Jadi, admin ini bisa ini. Apa? Menonaktifkan dan menaktifkan. Nah, saya aktifkan. Permasanan paket minimal sehari sebelum proses foto dilakukan. Jadi, semisal kita coba nih. Misalnya tanggal 1. Kita balik lagi lah. Ke ini. Tanggal 10 Maret. Jamnya terserah. Ini pilihan opsional. Yang wajib itu yang ada petik-petiknya ini teman-teman. Itu wajib diisi. Soalnya kalau tidak kita isi. Seperti ini. Dia tetap minta harus diisi. Jamnya. Ini jamnya. Terserah. Mau foto jam berapa. Kan bukanya ini jam 6 sampai jam 9. Jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kita simpan. Nah, di sini ada alert. Bulan foto tidak bisa sebelum bulan ini. Jadi, tadi kan bulannya kan Maret. Tidak bisa. Misalnya tahunnya nih. Saya mau ubah. Ke tahun 2014 lah. Dia juga akan muncul alert. Tahun fotenya tidak bisa. Jadi, tahun foto. Kalau mau order kan dia harus. Tanggal, bulan, tahun. Sesudah hari ini. Seperti itu. Kita coba. Besok. Besok bisa kalau besok. Besok atau tanggal-tanggal seterusnya. Selatan ini keterangan apa. Semisal mau ditambahkan. Semisal. Siapkan apa. Atau butuh apa. Itu kan bisa kan. Nanti. Nanti bisa dilihat di bagian admin. Kita ke keranjang. Di keranjang sini. Di keranjang ini. Kita mau buka-buka yang lain pun. Dia akan masih nyimpen di keranjang. Jadi, modelnya kayak. Hampir sama juga. Kayak. Toko online ya teman-teman. Hampir sama kayak toko online juga. Misal nih. Di sini. Saya mau order inilah. Yang order juga. Jadi, foto order ini. Di luar studio. Tadi kan foto studio. Misal inilah ya. Nah, ini. Kita coba sesuai tanggal ini. Hari ini. Dia akan muncul alert. Tanggal foto tidak bisa bersamaan dengan tanggal booking. Jadi, fotonya itu minimal besok lah. Tidak boleh sekarang booking. Langsung foto gak bisa. Jadi, fotonya itu minimal sehari sebelum. Eh, sehari sudah booking. Bookingnya sehari. Sebelum foto. Seperti itu. Oke. Kemudian. Di sini ini. Kita mau refresh. Tetap ya. Nyimpen ya. Kita semisal gak jadi nih. Bisa kita hapus. Dan muncul alert teman-teman. Jadi, muncul alert ya teman-teman. Kita cancel. Tidak melakukan apa-apa. Semisal kita mau hapus. Itemnya dihapus. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini. Keluar nih. Harga akhirnya berapa. Nah, misal kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi. Yang lain lah. Misal. Kita mau lanjutkan. Di sini harga akhirnya segini. Dan ada totalnya berapa. Total membayarannya segini. Ini udah otomatis. Catatannya pelanggan. Nanti kalau semisal yang tadi ya. Ini saya hapus dulu. Saya kasih tatatan. Semisal. Yang outdoor. Free wedding. Oke. Nah, di sini ada catatannya. Kemudian kan totalnya kelihatan nih. Berapa. Uang mukanya itu. Uang mukanya itu. Maksudnya. Misal fiturnya saya ini. Ini bisa bayar. Bayar DP. Minimalnya itu 50%. Ataupun bayar lunas. Jadi, kalau segini. Kalau mau bayar DP segini nanti. Nah, ini ada kayak. Konfirmasinya segitu ya. Transfersinya segini. Ini bisa lihat-lihat sendiri nanti ya. Kemudian kita konfirmasi pemesanan. Nah, yakin gak nih? Yakinlah. Oke. Di sini sudah muncul di halaman. History pemesanan. Di admin juga sudah muncul. Di halaman. Tapi dia gak masuk di bagian pesanan. Pemesanan terkonfirmasi. Gak ada teman-teman. Jadi, dia masuknya ke pemesanan belum terkonfirmasi. Ini kan tidak cantik ya. Di sini. Kenapa? Karena kita belum melakukan konfirmasi transfer. Nah, kita coba ya. Bayar dulu nih. Bayar DP. DP-DP saja ya. Kalau perlunasan juga lunas. Sudah ada di sini. Kalau DP bayarnya segini. Kalau lunas bayarnya segini. DP nih. Ini kan menyamanya segini. Kita masukkan angka yang kecil saja. Rp. 2.000. Banknya ngawur aja dulu ya. Ini itu ya teman-teman. Wajib diisi semua ya. Kita simpan gini gak bisa dia. Harus diisi. Misal di... Bukti transfer. Contoh saja sih ini. Saya simpan. Minimal nominal uang muka segini. Gak bisa. Jadi dia minimalnya seberapa. Ini kan minimalnya segini. Nah, segini ya. 50%-nya. Jadi nanti kurangannya. Perlunasannya. Ini. Misal kita mau bayar ini 250 ribu. Gak apa-apa. 250 ribu. Ini maksudnya banknya yang dibuat transfer ya. Misal banknya dari bank mandiri. Nomor rankingnya bla 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 bla. Terus nama sendiri. Oke. Di sini. Ada statusnya menunggu konfirmasi dari admin. Kalau tadi kan statusnya pending. Sekarang jadi menunggu konfirmasi dari admin. Dan di sini. Masuknya sudah tidak masuk di sini. Tapi masuk di sini. Karena dia sudah melakukan konfirmasi. Ini tinggal satu. Maksudnya ke sini kan. Nah, ini nanti di alaman admin bisa lihat nih. Detail blockingnya apa dia. Yang di blocking apa aja. Ini. Most saya agak rusak teman-teman. Kadang double click. Detail blockingnya ini apa aja. Ada kelihatan ya. Paketnya yang dipilih. Oh ini. Harga segini. Ini harga sekarang. Ini kan bisa di edit kan harga paketnya kan. Jadi ya pas blocking tuh harga segini. Oh masih tetap. Tanggal fotonya ini. Ini aplikasi ini lumayan detail ya teman-teman. Udah detail kompleks. Dan bagus menurut saya. Ini responsif pastinya karena menggunakan bootstrap. Tanggalnya ini tanggal berapa nih fotonya. Jamnya. Ini ada catatan tidak. Kemudian di detail pembayaran juga ada. Wah dia sudah bayar belum nih. Oh sudah ternyata. Kan buat konfirmasi status ini. Oh dia bayarnya DP. Yang dibayarkan 250. Konfirmasinya tanggal sekian. Bayarnya online. Kita klik perbesar juga bisa. Seperti ini. Oke. Kemudian. Atau ini juga bisa cetak. Cetak itu statusnya masih pending. Karena belum kita konfirmasi. Kita konfirmasi aja. Jadi DP ya. Jadi dari pending jadi DP. Jangan lunas. Karena dia barangnya baru DP. Kemudian kita refresh disini. Disini sudah ada. Statusnya sudah menjadi DP. Detail bakunya sama. Pembayarannya. Bisa dilihat. Dan bisa melanjutkan langsung konfirmasi pelunasan. Konfirmasi pelunasannya ini. Sisanya teman-teman. Kan tadi kan. Ketaknya segini. Sudah dibayar segini. Jadi sisanya tinggal segini. Segitu ya. Nanti kalau. Misal. Kalau kurang dia pasti ada alert. Kalau lebih. Nanti bisa. Dikasih kembalian pas. Di studio langsung. Ini ngawur tidak masalah. Cuma buat dummy. Dummy data aja. Nah dia. Ini sudah ada dua ya. Disini dilihat. Ada bayar UDP. Nah segini. Ini kan gambarnya cuma dummy saya teman-teman. Cuma download dari internet. Kemudian pelunasan segini. Detail bakunya. Nanti di bagian. Admin. Bisa konfirmasi statusnya. Tadi kan sudah DP. Tapi karena dia menerangkan lagi. Jadi pending lagi. Butuh di konfirmasi lagi. Dan sekarang bisa kita ganti menjadi lunas. Nah nanti kalau sudah lunas. Bisa dihapus juga. Kalau lunas berarti sudah lunas. Kalau lunas dia bisa cetak teman-teman. Kalau DP. Kalau DP dia. Pergi ke tokonya aja. Jadi nanti yang bisa nyetak kan di bagian ini. Misal masih DP ya. Masih DP. Nanti kan tetap bisa dicetak. Bisa dilihat di bagian adminnya. Nanti kalau dia. Kalau dia sudah lunas. Nanti bisa dicetak sendiri. Buat buktinya. Ini buktinya udah lunas. Kalau masih DP. Nanti datang saja ke studionya. Nanti bisa dilihat di bagian halaman admin. Konsepnya seperti itu sih. Kemudian. Ini seperti itu ya. Bisa edit profile. Mau coba nih. Saya nanti dikiranya. Kok gak bisa ini. Editnya. Bisa lah pasti. Aptip. Kita hagin aja ya. Kita edit. Sudah ganti. Kita reset. Jalan semua ini. Hampir semua yang ada di sini. Jalan semua ya teman-teman. Oke seperti itu. Dan di sini kalau sudah login. Dia ada hubungi kami. Hubungi kami ini. Hampir sama seperti message. Jadi kita mau message apa nih ke admin. Misal. Tanya. Mas kalau mau. Mas orderan. Saya. Order. Order booking saya. Bentar saya lihat. Ini ada. TR berapa ini. Mas order booking. Mas order booking saya. Nomor. Di cancel saja. Nanti saya. Mau diundur. Tanggalnya. Kita send. Ini otomatis sudah. Ngirim ya. Nanti di bagian. Admin. Disini ada nanti. Disini ada nanti. Ini ya. Sudah ada ya. Lihat balasannya belum ada. Kita tambahkan balasan. Misal. Oke. Nanti saya hapus. Hapus. Terima kasih. Ini kan ngawur saja ya. Oke. Lihat balasannya sudah ada. Bisa dihapus. Bisa di edit. Oke. Bisa ditambah lagi. Kemudian. Disini kita refresh. Dia sudah ada balasannya dari adminnya. Seperti itu. Kemudian. Kita coba fitur ini ya. Fitur. Chatting. Ini kalau kosong. Kalau ada yang kosong. Nggak bisa ngirim. Misal kita mau ngirim. Selamat sore. Semua. Ini gambarnya default ya. Setiapnya nggak. Nggak saya kasih fitur gambar lah. Jadi gambarnya. Mau username apa saja sama. Bisa nanti. Kalau misal saya nganggur. Bisa saya tambahin juga sih. Untuk profile. Gambar profile. Tapi ini udah bagus sekali. Yang penting jalan. Ya penting jalan. Sistemnya. Nah seperti ini kan. Nanti di admin juga bisa balas. Nah ini kan udah masuk. Klamat sore semua. Disini juga udah bisa. Sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Oke. Kemudian. Apa lagi ya. Oh iya teman-teman. Untuk slider ini. Ini juga dinamis ini. Bisa jadi di bagian admin. Seperti disini misal. Di slide show. Untuk yang ini tadi ya. Oh. Untuk relasi database nya. Seperti ini teman-teman. Lumayan ribet ya. Banyak tabel. Banyak tabel ini. Seperti ini. Kurang lebihnya. Mungkin yang pengen membuat sistem yang sama. Bisa saya pause dulu. Seperti ini. Bisa di screenshot. Nanti di. Buat. Sesuai versi kalian. Kalau yang mau. Dapetin source code. Ini juga bisa hubungi kami aja. Di event sprint qcoding. Nanti ada. Ketentuannya. Disini ini. Ini untuk carousel. Namanya kalau dibuat carousel ya. Slider ini. Ini bisa dinamis. Bisa di setting. Disini kan. Disini kan. Ini kan ada 4. Kenapa disini tampilnya kok cuma 3. Karena seperti yang fitur-fitur yang lain. Saya kasih aktif atau tidak. Jadi disini yang nomor 2. Saya non aktifkan. Bisa kita tambah juga. Tapi disini harus diingat ya. Ukurannya 900 x 500 pixel gambarnya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sama. Ukurannya itu. Nanti ada gede. Gini ada kecil kan gak bagus ya. Kalau gambar. Mau output gambar sih gak masalah. Gambar yang kayak di galeri. Video. Di paket. Paket foto ini. Gak masalah teman-teman. Kalau. Nah ini kan bagian paket. Kalau di slideshow ini. Ini sudah saya kasih. Masa ya double click. Disini kan sudah saya kasih ini. Ya kan. Sudah kasih saya. Ini pasti bisa teman-teman. Saya jamin. Tapi gak mungkin kan. Ini banyak kerutnya. Gak mungkin saya demokan satu-satu semuanya. Disini semisal saya ganti ya. Bisa dihapus. Bisa di edit. Saya ganti statusnya menjadi aktif. Kita refresh di home. Disini sudah tampil 4. Yang kedua ini tampil sudah. Seperti itu. Misal yang orang nih. Mau saya non aktifkan. Saya kasih. Saya edit ya demonya. Orang. Oh iya. Saya non aktifkan ya. Lupa. Gak tampil kan. Kalau dia non aktifkan. Di aktifkan. Jadi orangnya. Gak tampil ya. Sudah. Kemudian yang di tadi. Yang di gallery ini. Ini namanya. Albumnya teman-teman. Jadi gallery ya. Di albumnya ini. Ini albumnya. Ini thumbnailnya. Bisa ditambah. Ini albumnya. Namanya apa. Keterangannya apa. Kan ini. Kemudian gambarnya. Gambar thumbnailnya. Bisa aktif atau tidak aktif juga. Misal disini ya. Ini kan aktif semua. Yang bawah ini. Saya non aktifkan nih. Nanti disini yang tampil cuma satu. Seperti itu ya. Kemudian. Ini kan bisa di edit juga. Bisa di edit. Bisa di hapus. Oh iya teman-teman. Ini. Di aplikasi ini. Ini. Hampir semua. Kalau saya upload gambar. Apa namanya. Saya upload gambar. Saya edit. Edit gambarnya. Edit gambarnya. Plus hapus gambar. Itu gambarnya juga terhapus di directory-nya. Kenapa teman-teman. Karena ini. Untuk. Karena ini kan ada fitur banyak upload. Gambar ya. Jadi kalau. Yang benar itu. Kalau mau edit sama hapus. Itu harus di hapus juga. Di directory. Biar tidak memberatkan server. Kalau misal di upload nantinya. Oke. Saya buka. Saya contohkan ya. Di IMG. Di sini. Di sini. Hampir semua. Saya buat seperti itu. Kita bisa lihat foto gallery. Seperti ini ya. Ini foto gallery-nya itu yang di dalamnya ini. Nah ini tiga ini. Ini kerutnya di sini. Kita bisa tambah. Misal kita mau tambah ya. Judulnya ngawur aja. Gambarnya. Ngawur dulu. Tambah. Ini kan ya. Sudah masuk. Ini di bagian gallery. Galeria. Ini sudah masuk ya. Gambarnya sudah masuk. Kita mau edit nih. Oh. Yang untuk gambar ini. Nggak saya kasih fitur edit. Karena. Apa ya. Lebih memudahkan aja. Yang bisa di edit itu yang ini. Yang bagian albumnya ini. Kalau yang di bagian. Ini tinggal hapus aja. Kita hapus misalnya teman-teman. Ya hapus. Ya hapus. Di sini kita hapus. Di gambarnya kita lihat. Sudah. Nggak ada juga kan. Ini berlaku juga di sini. Kita mau tambah album baru nih. Album namanya. Ngawur lah ya. Nggak apa-apa ngawur dulu. Kalau saya kasih gambar. Ya ini tadi nggak apa-apa. Aktifkan. Nambah. Oke. Di sini. Di bagian album berarti. Album. Di sini sudah nambah. Saya nambah ya di sini ya. Mau saya edit nih. Gambarnya. Nah. Saya edit pakai yang. Inilah. Oh ini. Oke. Sudah ganti. Di sini juga otomatis sudah mereplace. Seperti itu teman-teman. Ini tutorial seperti ini. Sudah saya bagikan di blog yuk coding ya teman-teman. Sudah saya bagikan di blog yuk coding. Silahkan dipelajari. Linknya yuk coding. Blossow.com. Di situ sudah banyak tutorial-tutorial dasar pemrograman web. Bisa teman-teman kembangkan sendiri. Kemudian. Apalagi ya. Oh ya tadi kan ini sudah bisa transaksi. Maksudnya sudah bisa booking ya. Booking via online. Nah di sini ada promo paket ini yang ada di sekolahnya saja yang tampil. Jadi tidak semua paket yang tampil. Nah ini kan sudah ada rekrut. Ini juga ada rekrut teman-teman. Informasi ini di bagian setting. Di sini. Ini. Ini. Itu yang tampil di. Sorry. Yang tampil di sini. Misal mau saya edit ya. Oh ini kurang M. Tipo. Saya kasih. Keempat. Selesai. Saya simpan. Kita tersimpan. Nah di sini sudah ada ya. Ini mau saya. Hapus sedikit. Tersimpan. Di bagian hubungi kami. Eh cara transaksi. Sudah sesuai-susai terhapus. Jadi hampir semua datenya dinamis. Kemudian apalagi ya. Ini sudah. Inbox sudah. Edit profile juga bisa. Di sini. Mau kita ganti username passwordnya juga bisa. Ini kan admin utama ya teman-teman. Nanti ada. Kasir sama. Kalau pelanggan ini sama aja sih. Kalau user sama aja semua. Nggak ada level-levelan. Tapi kalau admin ada. Ada admin utama. Kemudian ada administrator ini. Di sini kan ada kasir sama wedding. Kita bisa tambahkan nih. Admin baru. Kita bisa edit juga. Dan di sini kan ini kasir. Ini otomatis ya teman-teman. Di sini miliknya kasir. Di sini juga wedding. Miliknya wedding. Kemudian. Kemudian. Oh iya. Ini kan sudah bisa tadi ya. Booking online-nya sudah bisa. Di alaman user-nya sudah bisa. Sekarang di alaman admin. Saya mau bahas bagian admin. Ini dashboard-nya. Pelanggan. Bisa di-group. Nggak bisa tambah dia. Nggak bisa tambah pelanggan. Kalau mau tambah pelanggan. Dia bisa di bagian booking langsung ini. Tambah pelanggan baru. Jadi kan misalnya kita booking langsung nih. Kita juga bisa ini. Pelanggan yang terdaftar. Milih nih. Kan misalnya ada orang datang ke toko ini. Ini bagian kasir ya. Saya login sebagai kasir aja deh. Biar. Kalian demoin yang lain. Nah ini misalnya. Misernamenya kasir. Passwordnya kasir. Saya edit lah. Biar ada bedanya. Kasir 2. Kasir 2. Edit. Kita ganti. Oke. Kita log out. Kita login. Kasir 2. Kasir 2. Oke. Agak beda ya tampilannya ya. Ada disini menu-menunya cuma beberapa yang tampil. Kita juga bisa edit profile. Disini ada paket studio, paket order tapi tidak bisa apapun. Cuma bisa lihat. Yang bisa recruit itu hanya admin. Kemudian bisa booking langsung. Misalnya disini kita ada pelanggan terdaftar nih. Kita pilih siapa ya. Kita pilih siapa ya. Tadi ya Dinda ya. Dinda. Disini otomatis sudah ada Dinda. Ini hampir sama kayak program point of sales ya. Mainnya sudah seperti ini. Kita pilih paket studionya ini. Pilih yang mana nih. Pilih yang ini deh. Pilih diskonnya saya. Bisa diganti juga ini. Oke. Ini hampir sama kayak tadi. Harus sesuai lebih dari tanggal ini. Oke. Tambah ke keranjang. Ada kan. Misal kita mau tambah lagi nih. Pilih yang ini. Reset bisa. Tambahkan lagi. Disini kan tinggal simpan booking. Mau coba ya simpan booking. Oke gak masalah. Ini jangan tidak cantik lah. Ganti yang lain. Salma cantik ini ya. Simpan booking. Nah dia otomatis disini. Salma cantik. Nah detail bookingnya. Nah dia disini itu. Salma cantik ini. Bisa dia. Kan ini dia datang posisinya. Bukan booking online ya. Dia datang ke studionya. Langsung ke kasir. Misal dia mau bayarnya lewat online. Bisa. Saya login pakai Salma ya. Walaupun dia pesennya di. Langsung. Misal mau bayar di rumah nih. Nanti nih saya. Misal gak bawa uang. Cuma mau booking langsung. Kebetulan kan. Misal ini usernya. Lagi lewat studio. Gak bawa uang. Mau pesen dulu. Kan bisa seperti ini. Booking dulu namanya. Nah nanti disini. Yang baru ini ya. Ini yang baru tadi. Totalnya segini ya. Total harganya segini. Ini segini. Nah ini kita bisa konfirmasi disini. Atau. Bisa juga. Dibayar langsung. Sebenarnya mau bikin langsung ya. Dibayar langsung lewat. Admin. Ini lewat. Kasirnya. Disini. Di pembayaran. Nomor pesannya berapa. Nomor pesannya saya copy ya. Tadi. Ini. Jadi. Pas booking itu nanti dikasih tahu. Si pembeli. Kamu nomor pesannya segini. Gitu aja. Itu sebagai ID nya. Oke muncul ya. Misal kita ngawur nih. Ini tidak akan ada. Dari-dari tidak ditemukan. Mungkin nomor yang Anda masukkan salah. Misal kita temukan. Nomornya. Oke ada ya. Kita bisa disini. Pembayaran DP. Sama-sama kayak di booking. Minimalnya segini nih. DP nomornya berapa. Langsung. Langsung aja gak perlu. Konfirmasi. Apa namanya. Bukti transaksi. Karena ini kan sudah langsung di kasirnya. Jadi. Tinggal kasih nomornya aja. Berapa. Udah. Nanti sudah tersimpan. Langsung pelunasan juga bisa. Kita bookingnya ini ya. Kemudian. Sudah teman-teman. Ini kan soalnya sudah ada nih. Bookingnya itu via online apa via langsung. Datang ke. Itunya. Tadi gallery udah ya. Nah gallery ini tadi. Kalau tidak ada gambarnya di album. Ya muncul seperti ini. Makanya kan bisa di-crude nanti. Disini kan gak ada nih. Kosong ya. Sekarang video teman-teman. Sebelum laporan kita ke video terlebih dahulu. Kasir ini juga bisa sih. Edit ini. Yang bisa edit kasir ini. Intinya seperti itu. Sama laporan. Kalau wedding. Ini yang username wedding ya. Menunya agak beda juga lagi. Yang bisa di-edit. Dia bagian ini. Fotografer. Fotografer. Paket. Fotonya juga cuma lihat. Ini kalau ini bisa dia. Tentuin jadwal. Media juga bisa. Udah. Saya login pakai admin aja lagi ya. Biar kelihatan semua menunya. Admin utama ini. Oke. Sekarang fotografer nih. Fotografer ini apa? Misalnya kita fotografernya siapa aja nih. Tinggal tambahkan aja datanya. Tambahkan. Kita bisa edit juga datanya. Bisa hapus. Mau hapus. Oh gak jadi deh. Videografer. Yang bagian video siapa juga bisa. Fotografer. Videografer. Jadi ya. Nambahkan admin juga bisa. Tapi adminnya cuma hanya kasir dan wedding. Jadi admin utama cuma satu. Kemudian. Di bagian. Apa lagi ya. Penjadwalan tadi belum ya. Penjadwalan itu maksudnya gini. Dia mau jadwalin ini. Halaman penjadwalan fotografer. Untuk foto order. Order itu kan harus ada. Fotografer sama videografernya siapa. Kalau di. Biasanya di foto studio. Di web studio itu. Foto. Bukan di web sih. Maaf. Di tempatnya lah. Tempatnya langsung itu kan. Biasanya sudah ada ya. Bagian tukang foto yang. Jagain di studio itu ada. Nah. Kalau mau foto order itu harus dijadwal. Teman-teman. Biar. Biar terstruktur. Maksudnya. Biar. Nanti pas orangnya sudah datang. Misalnya ketemannya gak harus di studio ya. Di luar. Mau ketemuan di mana. Kan tadi di bagian. Kan ada catatan tadi. Bisa ditulis aja disitu. Booking langsung. Catatannya apa. Booking order. Disini tadi ya. Booking order. Nah. Disini tuh catatannya apa aja. Misalnya ada catatan. Ketemuan disini mas. Ketemuan di depan SMP ya kan. Bisa kan. Kemudian. Kita bisa nambahkan jadwal nih. Terim jadwalnya ini hanya untuk. Booking. Outdoor saja. Yang ada outdoornya. Intinya gitu sih. Ini yang booking ini. Ada outdoor ya. Mau nambah jadwal. Misal. Nambah jadwal. Otomatis keluar ya teman-teman. Error nih. Karena apa? Karena sudah ada. Sudah dibuatkan jadwalnya. Jadi jadwalnya tidak bisa. Duplikat. Seperti itu. Misalnya kita menambahkan yang lain nih. Nah ini bisa kan. Kalau dia sudah gini. Sudah ditambahkan. Tinggal atur jadwalnya. Dipilih fotografernya siapa. Videografernya siapa. Misalnya ini kita bisa. Yang sudah saya atur ya. Bisa dilihat. Nah ini Agus Rahmat. Tony Tika. Diedit aja bisa. Kan Agus Rahmat. Disini juga Agus Rahmat. Kita edit aja. Tony Tika. Disini kita lihat. Tony Tika udah. Disini juga Tony Tika. Seperti itu ya. Nah ini Tony Tika. Yang ini Tony Tika juga. Kita edit. Ganti yang tadi. Agus Rahmat. Misal. Kita lihat. Juga sudah ganti. Agus Rahmat. Kita tinggal atur aja disini kan. Nanti kalau sudah kita atur. Menurutnya seperti ini. Oke seperti itu. Kemudian yang terakhir. Kita mau mendemokan. Tentang laporan nih. Laporan ini. Kalau mau teman-teman edit sendiri. Tambahin sendiri yang lebih detail. Terserah sih. Disini saya cuma mau ini. Kan disini kan ada. Pemasanan. Disana kan ada nih. Tanggal bloggingnya berapa ya. Kan 2016 ada. Misal saya mau. Cetak yang 2016 aja ya. Berarti ini tanggal bulan. Mulai. Bulan berapa ini. Bulan 7 ini ya. Bulan 7. 13-14. Bulan 7 itu. Juli ya. Nah seperti ini. Sampai 31 Juli. Nanti dia otomatis. Keluarnya cuma yang 3 ini. Kesannya juga bisa disortir lagi nih. Misalnya pihak yang lah. Beli semua gini aja dulu ya. Semua. Harusnya munculnya 3 ini. Blogging yang 3 ini. Ini TR 2. 3 sama 4. Nah bener kan. Oh ada 1. Oh iya. Ini kan belum saya sorting semua. Satu ini juga. Yang belum terkonfirmasi juga ikut ya. Seperti itu. Misal nih. Dia status pembayarnya. Pilih yang apa. Gitu aja. Ada kan ada sortir lagi. Statusnya. Pilih yang inilah. Yang lunas. Berarti kalau lunas cuma 2 ya. Karena disini gak ada statusnya masih pesan. Maka lawal dia langsung pesan. Kemudian. Kita pilih yang lunas. Harusnya ini. TR 2 sama TR 4. Kita pilih. Lunas. Tetap. Harusnya 2. TR 2 sama TR 4. Betul sekali. Kemudian kita pilih. Yang langsung nih. Harusnya munculnya ini ya. 3 sama 4. Ini kan gak langsung ya. Yang online ya. Pilih yang langsung. Ini juga sama 4 ya. Nah kita mau pilih online. Harusnya munculnya. Yang ini. Sama yang ini. Kalau kita tidak sorter lagi statusnya. Online. Oke. Seperti itu ya. Semisal online. Yang statusnya lunas. Cuma 1 ya. Oke. Kira-kira seperti itu teman-teman. Laporan order juga bisa. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi semisal disini. 2017 aja ya. Ini kan bulan 5. bulan 5. Misal. Dari Januari sampai. Ini kapan ya. Maret. 2017. Pilih semua. Pilih semua. Cetak. Oh iya ini April ya. Pantesnya gak ada. Kalau Maret gak ada. Sampai April. Oh ini sudah May ya teman-teman. Oh iya. Ini pun juga gak ada. Karena sudah May. Sampai tanggal. Tanggal sekarang. Tanggal 1 ya. Tanggal 1. May. Muncul dia. Seperti itu teman-teman. Oke cukup sekian ya. Saya rasa sudah sangat jelas sekali ini. Fitur-fiturnya. Ini sudah lengkap. Teman-teman kalau mau. Jadi. Teman-teman kalau mau. Dapetin source code ini juga bisa. Silahkan hubungi. Saya di. Fanspec Ucoding. Di. Linknya itu. FB.com. Flash. Ucoding. Kemudian. Disitu ada. Kirim. Like. Jangan lupa like. Kemudian. Kirim itu aja. Kirim. Message. Nanti akan saya kasih tau. Prosedurnya. Kemudian ada lagi. Kalau teman-teman. Mau. Belajar pengugaman. Di blog Ucoding saja. Di Ucoding. Ucoding.com. Dan. Kalau. Misal mau. Kebetulan ada project ya. Teman-teman. Pengen buat aplikasi apa. Bisa aplikasi production. Bisa aplikasi untuk tugas kuliah. Misal. Skripsi. Atau. KKL. Atau. UAS. Bisa order di kami juga. Kami menerima juga. Konsultasi juga boleh. Kemudian. Sebetulnya. Sebetulnya. Ucoding ini. Sudah buat banyak aplikasi ya teman-teman. Ada yang production. Ada yang. Project-project development biasa. Teman-teman yang kami share. Yang kami share demonya juga. Di blog itu tidak semua. Hanya beberapa. Karena. Habisnya kan ada. Aplikasi itu yang tidak buat umum. Jadi buat. Internal saja kan ya. Seperti itu. Oke cukup sekian teman-teman. Demo aplikasi. Photo Studio ini. Saya kasih nama. Nur Photo Studio. Kalau di. Gambarnya. Saya kasih tulisan. Coding Photo Studio. Ini gambar. Bisa teman-teman edit. Pastinya aplikasi ini. Responsif ya teman-teman. Karena menggunakan. Bootstrap. Oke. Seperti ini. Oke. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas. Silahkan bertanya saja. Maaf kalau saya. Kata-katanya. Ada yang salah. Kemudian. Kurang berkenan. Di hati teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sudah menonton. Jangan lupa. Like dan share. Video-video. Yuk coding. Blognya juga di share. Boleh. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam coding. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.